Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Di kontrak Persib Bandung hingga tahun 2027 Teja Pako Alam bicara persaingan dengan Kevin Ray Mendoza Hebat mana? Keeper utama Persib Bandung ini di kontrak Persib Bandung hingga tahun 2027 Dengan durasi kontrak yang panjang, keeper modern Persib Bandung memiliki peluang membela Persib Bandung dalam waktu lama Namun, kini persaingan keeper di Persib Bandung cukup tinggi Terutama setelah kedatangan keeper baru Persib Bandung Kevin Ray Mendoza Keeper modern Persib Bandung Teja Pako Alam bicara persaingan dengan Kevin Ray Mendoza Baginya, persaingan di Persib Bandung secara sehat positif hingga akan berdampak bagi Persib Bandung Persaingan keeper Persib Bandung memperebutkan tempat utama di skuad Persib Bandung Kata Teja Pako Alam menjadi motivasi lebih baginya untuk lebih baik Dengan persaingan sehat dan positif Membuat keeper Persib Bandung bisa menaikkan kualitas permainannya Secara pribadi, tentunya jadi persaingan yang sehat Kami bersaing secara baik Nanti siapapun yang bermain Kami akan selalu spawn Ini demi yang terbaik untuk Persib Bandung Kata Teja Pako Alam Dilansir dari laman resmi Persib Bandung Tak hanya persaingan Teja Pako Alam dengan Kevin Ray Mendoza Keeper Persib Bandung juga sejatinya bersaing dengan keeper lainnya Yang melipatkan Fitrul Dwi Rustafa dan Putra Sheva Sanggasi Persaingan keeper semakin kompetitif dengan adanya Mendoza datang Fitrul Dwi Rustafa dan Sheva Sanggasi Kami semakin kompetitif untuk dilatih Ujar Teja Pako Alam Di pertandingan Siapa yang akan main semua tergantung keputusan pelatih mana yang terbaik Kata Teja Pako Alam Apapun itu mudah-mudahan tahun ini kita bisa sama-sama bawa Persib juara Ujar Keeper Modern Persib Bandung ini Keeper Modern Persib tuar harap bisa kembali ke top performa lagi Karena Kim Keeper Modern Persib sudah latihan keras bersama para pemain Persib lainnya Bahkan, kini Keeper Utama Persib Bandung ini bicara latihan keras Boyan Hodak Termasuk Keeper Modern Persib bicara latihan keras Boyan Hodak Dia mengaku tak mengalami masalah dengan latihan keras dari Boyan Hodak Apalagi Sebelumnya dia dan teman-temannya di Persib Bandung libur selama 3 pekan Dan baru berlatih bersama lagi pada 10 Januari 2024 Saat latihan bersama Persib Bandung Keja Pako Alam Keeper Modern Persib tak mengalami masalah Karena saat libur latihan bersama dia berlatih mandiri Saat ini Semua persiapan menghadapi lanjutan Liga 1 musim 2023-2024 semakin membaik Karena Persib Bandung sudah latihan keras dan intensitas sejak 10 Januari 2024 Alhamdulillah Setelah latihan satu minggu sudah mulai membaik kondisi sejauh ini Persiapan fisik cukup baik Kata Deja Pako Alam di lapangan Persib Bandung Kamis 18 Januari 2024 dilansir dari laman resmi Persib Bandung Ezra Walian sebut sosok ini legend Ternyata dulu Kapten Persib Bandung kini jadi latihan Ezra Walian kedapatan menyebut sosok ex pemain Persib Bandung sebagai legend Rupanya sosok yang dapat pujian itu ialah mantan Kapten Persib Bandung Superdi Nasir Diketahui saat ini Superdi Nasir tengah berjuang keras bersama PSPS Riau di Liga 2 Indonesia Aksi Ezra Walian itu bermula saat dirinya menyebut Superdi Nasir sebagai legend Hal itu diungkapkan Ezra Walian melalui kolom komentar di akun Instagram Superdi Nasir Adapun Superdi Nasir membagikan kalimat motivasi itu di Instagram Menyertai foto saat berlatih Tetap berjuang sampai titik akhir Post dengan Superdi Nasir ini pun mendapat banyak respon positif pendukungnya Termasuk pemain dan bobotol Persib Bandung Ezra Walian Pemain Persib Bandung memberi komentar post dengan Superdi Nasir Legend Tulis Ezra Walian Sedisambut dengan emot cinta Ezra Walian adalah pemain yang kerap menjadi partner saat Superdi Nasir membela Persib Bandung Kasian baik itulah yang membawa persahabatan itu tak lontur Superdi Nasir bergabung dengan PSPS Riau setelah tak diperpanjang kontrak di Persib Bandung Sosok Superdi Nasir Superdi Nasir menjadi pemain keempat yang mendapat ucapan Hatur Nohun dari Persib Bandung setelah Liga 1 musim 2021-2022 selesai Setelah mengisyaratkan kepergian di Instagramnya Superdi Nasir akhirnya benar-benar menyusul Estefan Fiskara, Indra Mustafa, dan Gian Zola Superdi Nasir meninggalkan Persib Bandung dan kemungkinan besar tak akan kembali dengan status pemain Usianya yang kini sudah 38 tahun Tidak mudah lagi Superdi Nasir akan selalu dikenang oleh Boboto Dia menjadi bagian di tim saat merengkut gelar di ISL 2014 Saat itu merupakan musim keduanya bersama Mau Bandung Dia didatangkan dari Sudwijaya FC bersama Muhammad Ridwan, Firman Utina, dan Ahmed Jufrianto Setelah gagal memberi gelar di musim pertama Superdi mampu memberikan hal yang sangat dirindukan Boboto Penantian 19 tahun selesai setelah mengalahkan Persib Pura Jayapura di final Yang berlangsung di Stadion Glora Sriwijaya, Palembang Bukan cuma memberi gelar di kompetisi Superdi juga memberikan gelar lainnya kepada Persib Bandung saat bertarung di turnamen Piala Presiden 2015 Piala Presiden kala itu digelar karena PSSI tak bisa menyelenggarakan kompetisi karena dibekukan FIFA Perjalanan di Persib Bandung Superdi Nasir dua periode bersama Persib Bandung Setelah menjuarai Piala Presiden 2015 Dia kembali ke pelukan Sriwijaya FC Setelah membela Laskar Wong Kito selama perhelatan ISCA 2016 Superdi kembali ke Persib Bandung bersama Ahmad Jufrianto yang kala itu juga kembali ke Sriwijaya FC Bersama Persib Bandung, Superdi selalu menjadi andalan di posisi back sayap kanan Selama bertarung di kompetisi Menit bermainnya selama di atas angka 2000 Namun hal perbedaan terdampak di Liga 1 2021-2022 Selain cedera, Superdi yang berstatus kapten kalah bersaing dengan pemain yang lebih muda Hen Hen Herdiana yang sering bermain di back sayap kanan Padahal sebelumnya Superdi Nasir dikenal dengan pemin yang bisa dimainkan dimana saja Selain di posisi inti Dia juga pernah digeser ke back sayap kiri kalau Ardi Idrus absen Superdi Nasir juga beberapa kali ditampilkan sebagai center back utama main back up Pemain ilain yang absen Sampai pelatih tak percaya dengan pemain yang lebih muda untuk berdiri di depan keeper Terima kasih telah menonton